Sejumlah anggota DPRD Kota Jambi pada Senin 15 Juli 2024 sepakat menunda agenda sidang paripurna terkait penyampaian hasil kerja badan anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 dan penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 bertempat di gedung DPRD Kota Jambi. Penundaan agenda sidang paripurna ini diputuskan ditunda dibahas oleh DPRD Kota Jambi lantaran Sejumlah anggota DPRD Kota Jambi mempertanyakan persoalan penerimaan PBDB di Kota Jambi yang menjadi sorotan para anggota DPRD Kota Jambi. Dalam hal ini, fraksi PDI Perjuagan, fraksi PAN, fraksi Golkar, dan fraksi PKB serta fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi tegas meminta untuk mempertanyakan terlebih dahulu soal PBDB di Kota Jambi. Walaupun di Bunda hampir 2 jam setengah. Ini secara psikologis kami terganggu. Ibu Wali, saya hari Kamis komunikasi karena saya mendengar informasi ada 1.625 kuota. Soal pendidikan ini bukan urusan KPK. Undang-undang dasar 45 soal religasi untuk tidak ada permainan, betul KPK boleh. Dan kami anggota Dewan ini juga ada undang-undangnya. Kalau tidak, buah. Nah saya DPRD Kota, kalau tidak ada fungsinya, ngapain kami capai-capai berjuang curaya. Nah, dalam komunikasi dengan ibu itu, saya minta, kita ini tidak ada undang-undang otonomi daerah, distribusi kekuasaan. Ada hak pemerintah kota, kebupaten, provinsi untuk mengatur penerimaan ini. Oke, sudah kodik dikeluarkan oleh kementerian. Tapi yang nganturnya, enggak mungkin kementerian ke sini. Ngatur jutaan umat gitu. Dalam diskusi dengan ibu itu, saya usulkan untuk segera dibuka. Jujur kami ini, ibu, pak, semua, pak sedang. Kami ini banyak pengen anaknya sekolah di konstituen kami ini. Aduh yang minta bang tolong ditengok anak kami ini masuk donasi, masuk prestasi, tolong diawasi. Ada yang lulus murni, ada yang salah ketika mendapar, kesalahannya rapornya ada anok, ada libu prestasi. Dan ada kesalahan juga, mengkaplinkan libu sekolah tidak boleh. Kami mau cek dulu, sekolah itu, apakah ada permainan di zonasi? Mengganti kakak merupakan halaman, nanti kita bongkar semua, siapa yang ditip, kita bongkar. Nanti kita sama-sama melabur ke KPK. Ini proses, nanti KPK supervisi saja kejaksaan sama kodak untuk memproses tinggi panjang. Kan gampang, sederhana. Terkait dengan 1625 kuota yang belum terisi, saya apresiasi tindak langkah pemerintah kota, Ibu Kuali Kota. Saya minta segera menganggil stakeholder jajaran di bawahnya, sekta Ignas dan Kepala Sekolah. Tapi saat ini ada kesombongan tersendiri. Kepala Sekolah di Telkundak mau lagi. Sembutan Dewan ini, Nelukur. Enggak mau dia, kanya Pak Zedga. Sombong banget. Kalau minta duit, enggak. Jangan sombong-sombong. Kami juga punya hal interpelasi. Musi tidak percaya, melengsarkan bahkan bisa di ruang ini. Kami punya hak konstitusi di situ. Jangan dianggap reme Dewan ini. Kalau enggak percaya, itu enggak buktikan. Bisa lain, saya tahu. Kami juga tahu persis apa kejadian-apa kejadian yang terjadi. Kalau memang kita sepakat masalah ini untuk kita bahas, praktik praksi kami sangat setuju. Karena di luar juga kita dengar persoalan-persoalan yang ada. Kita perlu ingat pimpinan. Sekali lagi saya utarakan bahwa pendidikan ini adalah kebutuhan dasar. Hari ini proses belajar itu sudah dimulai. Kalau tidak ada jawaban hari ini, kita minta pemerintah dalam hal ini Ibu PG. Ini masalah kebijakan Ibu. Ini bukan masalah regulasi segala macam. Ini masalah kebijakan. Yes or no. Kita ungkap, kita buka Ibu. Dari sekian sepuluh tahun yang berada di sini, kita belum pernah mengalami hal seperti ini. Ibu PG yang kami hormati, saya sampaikan Ibu. Ini merupakan kegagalan Dinas Pendidikan Kota Jari. Di dalam mengakomotir siswa-siswa kita yang baru. Salah satu bentuk kegagalan itu adalah terkait penempatan kepala sekolah-kepala sekolah itu. Dalam undang-undang mengatakan bahwa kepala sekolah itu hanya bisa dua kali diantar Ibu. Hari ini mereka berkali-kali. Sehingga mentokrasi itu tidak jalan di bumi, di bumi seperti yang di sepuluh dunia ini. Kami itulah hari ini jawaban terjelas dari Ibu PG untuk mengakomotir ini. Ini masalah regulasi, masalah keputusan. Ini adalah hak dasar, Pak. Sekarang lagi, ini hak dasar. Hak dasar ini bukan diberikan, tapi harus kita lindungi Ibu. Kalau kita apa yang terhadap ini, dalam undang-undang sudah jelas bahwa pemerintah wajib membiayai terhadap undang pendidikan ini. Bahkan jelas bunyinya 20%. Kalau kami mau bicara anggaran sudah 20%, belum dianggarkan terhadap pendidikan ini. Sekian. Dalam hal ini diputuskan oleh Ketua DPRD Kota Jabi, Putra Absor Hasibuat Bebintang, agar sidang ini ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sandi Jek TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.